Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua dan lagi bersama saya Ari Parjuni dalam pemograman web oke teman-teman kita melanjutkan dari seri tutorial dasar PHP nya oke dan seri yang lalu itu sampai pada seri ke 27 ya oke ini ke 27 ya teman-teman yang dimana kita sudah membuat sistem CRUD teman-teman ini bisa dibilang seperti itu karena itu memanipulasi data ya teman-teman lewat database ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi kita sudah memanipulasi datanya di database ya menggunakan program sederhana menggunakan PHP ya teman-teman dan disitu juga sudah terhubung dengan bootstrap ya teman-teman jadi tampilannya sudah sedikit lebih rapi oke ya teman-teman di video ini kita melanjutkan ya serinya yang dimana kita akan sampai ke seri latihan 28 ya teman-teman seperti ini latihan 28 nanti kita akan menambahkan fitur itu kan baru tambah jadi kita mungkin akan tambah hapus ya teman-teman yang penting step by step tapi mudah dipahami oke langsung saja kita buat folder nya teman-teman jadi seperti ini oh iya teman-teman jangan lupa juga untuk pastikan ini saya kontrol panel nya berjalan ya teman-teman karena kita akan menggunakan server apacet dan mysql untuk database nya oke mantap jiwa ya langsung saja kita buka latihan PHP nya teman-teman disini latihan 27 kita copy lalu kita paste ke bawah ya teman-teman lalu kita rename kita rename dengan latihan 28 oke seperti ini latihan 28 dan kita buka di text editor favorit teman-teman disini saya menggunakan text editor dari visual studio go ya oke seperti ini kita tarik langsung saja kita buka di text editor oke disini latihan 27 ya teman-teman disini latihan 27 kita rename menjadi latihan 28 latihan latihan 28 not PHP seperti ini ya teman-teman ya lalu kita save dan kita buka di browser ya kita refresh oke disini sudah muncul latihan 28 ya saat kita klik lalu kita klik latihan 28 PHP oke mantap jiwa teman-teman ini sudah tampil ya daftar mahasiswa seperti ini ini dari seri sebelumnya ya teman-teman kita belum merubah sedikit oke jadi kita rubah ya teman-teman sesuai dengan kali ini kita akan membahas yaitu fungsi hapus ya atau kita akan menambahkan action disini nanti ada edit nanti ada delete ya jadi ataupun media edit ubah ataupun hapus seperti itu teman-teman jadi kita akan menjalankan fungsi hapusnya dulu oke ya teman-teman jadi kita langsung saja kembali ke sini dan kita lanjutkan ya oke disini kita kasih TH nya oh ya kita copy paste saja dari atas ya biar lebih cepat kita copy lalu kita paste ke bawah oke disini action ya atau aksi oke disini kita ke bawah lagi ini TD nya kita buat lagi ya teman-teman disini kita enter saja seperti ini lalu kita klik A harif ya seperti ini lalu kita disini edit terus kita lagi A seperti ini lalu hapus atau delete ya delete aja seperti ini ya teman-teman jadi udah ada 2 lalu kita saya mau kita refresh di browser oke teman-teman ya oke ditampil seperti ini teman-teman sudah rapi ya ini kita mungkin bisa kasih class ya tombol oke di bootstrap ada btn btn primary ya untuk editnya disini kita copy saja untuk yang delete ya teman-teman disini kita kasih danger oke ya kita save lalu kita refresh di browser oke teman-teman ini ditampil delete dan edit seperti ini teman-teman ya jadi sudah dibuat ya ini kita lanjutkan terus kita lanjutkan lagi ya untuk function disini teman-teman ya menjalankan oke menjalankan fungsi delete nya oke kita disini kita arahkan ya teman-teman disini kita kasih nanti kita buat sebuah file dengan nama hapus ya teman-teman bet php terus disini ya teman-teman seingatkan dollar underscore get ya teman-teman itu oke disini akan mengirimkan id seperti ini nah disini kita bisa copy paste teman-teman ya jurusan ini karena kita akan mau mengambil id nya oke disini kita id oke kita save ya teman-teman lalu kita refresh di browser ini saat kita arahkan ya ini belum di klik tapi kita arahkan ke atas tombol delete nya nah nanti ini disini teman-teman warna hitam ya oke disini kelihatan kan ya disini ini berubah-berubah teman-teman jadi kalau sudah berubah-berubah jadi itu sudah berjalan ya teman-teman jadi sudah ngambil id nya sesuai ya oke karena sudah berubah-berubah oke ya teman-teman ini untuk fungsi delete nya ya seperti ini ya teman-teman oke kita sudah marahkan ya ini altz saja lalu kita buka lagi sidebar nya lalu kita buat file disini yaitu hapus.php oke ya seperti ini ya teman-teman untuk hapus.php nya masih kosong belum ada apa-apa lalu kita buat disini sintaks php nya oke seperti ini nah teman-teman disini kita juga ya harus buat koneksi ke database teman-teman moga-moga masih ingat ya yaitu hostname username password dan nama database nya oke disini kita buat koneksi ke database oke seperti ini kita hostname hostname ya terus username terus password dan nama database nya oke seperti ini teman-teman tadi tentu saja sidebar nya ini kepencet oke kita buat ya dollar con disini kita buat mysqli mysqli connect oke seperti ini ini kita saya isi localhost serut karena saya tidak menggunakan password jadi ini kosong saja kita koma lalu kita seperti ini kita kosongkan ya teman-teman jadi karena saya defaultnya ya jadi tidak menggunakan password mungkin berbeda ya oke kita lalu koneksi ke nama database nya yaitu latihan php oke seperti ini latihan php lalu oke dan hapus ini ya kita sudah mengirimkan ya id nya itu ya menggunakan metode request get ya teman-teman karena itu lewat url jadi disini kita bisa ambil ya id dollar ada score get disini kita kasih id ok kita sudah tangkap id nya disini kita menggunakan function ya teman-teman biar lebih cantik biar lebih rapi oke disini kita buat function ya biar untuk mengingat ya teman-teman materinya hapus ya senama hapus function nya lalu id ya disini kita global ya teman-teman global dollar con jadi global dollar con ini ngambil ya teman-teman dari sini dari atas ya jangan bu nya oke ini global global con seperti ini kita mysqliquery sebenarnya cintaknya tidak terlalu panjang teman-teman itu cuma satu baris ya tapi kita biar lebih rapi seperti ini biar enak dibaca oke ya kita masukkan dollar con oke disini delete form mahasiswa ya d delete from mahasiswa where ya id sama dengan dollar id ya teman-teman jadi ngambil dollar id nah disini kita save ya lalu disini kita return ya teman-teman oke kita return mysqli affected ya teman-teman jadi terpengaruh row nah seperti ini row ya jadi kalau nanti bisa ada id nya jadi terpengaruh jadi nanti akan mengembalikan mysqli affected row ya teman-teman tadi ada yang berubah gitu oke kita kasih con disini oke seperti ini ya teman-teman ini functionnya seperti ini terus kita di bawah ya teman-teman kita buat ya jika 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 hapus id seperti ini 0 ya lebih besar dari 0 ya berarti ada data yang terpengaruh kita tulis echo oke disini kita enter saja kita masukkan ya script seperti ini tutup script ya jadi kita menggunakan sedikit javascript oke disini kita kasih alert ya oke disini kasih data berhasil dihapus oke seperti ini ya teman-teman ya nanti akan muncul pop up alert ya kita kasih dokumen ya teman-teman untuk redirect ya ke halaman location si href ya kita kembalikan lagi ke latihan 28 oke latihan 28 dot php oke seperti ini kita save ya teman-teman jadi nanti kalau ada id ya dan bisa dihapus nanti akan ya memunculkan alert ya yaitu data berhasil dihapus ya dan kembali ke latihan 28 dot php seperti teman-teman mekanismenya oke ya ini kita copy saja untuk else ya teman-teman oke seperti ini lalu kita paste disini berarti data gagal dihapus oke seperti ini kita save ya teman-teman oke ini ya untuk fungsi hapusnya seperti ini teman-teman untuk file hapusnya sederhana saja kita hantar koneksi ke database kita ambil id-nya ya teman-teman menggunakan dollar order score get karena itu menggunakan metode request get teman-teman jadi itu lewat url oke ya lalu kita masukkan ke dalam sebuah fungsi hapus teman-teman kita buka global ya global ini kita kasih dollar count dari sini lalu kita masukkan ke dalam sebuah query teman-teman ini query nya sama dengan id dari sini oke mantap jiwa lalu kita mengembalikan return my sekali ke event segera teman-teman karena datanya ada yang berubah ya nanti jika ada yang berubahkan lebih dari nol maka akan menampilkan alert ini oke dan akan kembali ke latihan 8.php seperti ini teman-teman ya untuk file hapusnya ya teman-teman oke ya bisa kita coba ya kita save semuanya jangan lupa kita refresh dulu ya lalu kita klik hapus kita data berdua hapus oke teman-teman ya ini tadi hilang ya teman-teman yang nomor 4 ini hilang jadi seperti itu teman-teman ya sudah hilang tapi masalahnya ya kalau ada user ataupun teman-teman tidak sengaja klik wah langsung hilang bisa itu kan jadi kita buat sebuah ya mungkin minimal sebuah alert ya teman-teman peringatan ya mungkin confirm ya anda yakin mau hapus data ini atau anda yakin ya nanti saat kita klik tombol hapus ya nanti akan muncul confirm ya teman-teman jadi anda yakin mau hapus data ini ya ataupun yang teman-teman isikan jadi seperti confirm ya teman-teman mengkonfirmasi oke kalau saja ya kita buat disini kita kasih on click on click sama sama dengan oke kita kasih return confirm oke disini ya ini seperti ini ya jangan lupa terus disini kita buat pesannya ya anda yakin mau hapus data ini nah seperti ini oke ya teman-teman kita save lalu kita refresh di browser oke jadi saat kita klik oke teman-teman muncul seperti ini ya popat alert anda yakin mau dihapus data ini mungkin atau anda yakin oke jadi seperti teman-teman jadi ada konfirmasinya teman-teman ya kalau seumpamanya seandainya itu kalian itu enggak sengaja ngeklik tombol delete ini teman-teman jadi nanti aman seperti ini teman-teman itu kalau cancel nanti kalau kita oke data berhasil dihapus dan datanya hilang oke teman-teman jadi itu ya fungsi sederhana hapus menggunakan php native ya teman-teman ini ya murni menggunakan php jadi sintaksnya seperti itu teman-teman untuk gambarannya ya ini fungsi hapus ya atau file hapus ini seperti itu teman-teman oke bagaimana teman-teman semoga teman-teman paham ya dengan materi kali ini ya ini sederhana namun ya jika teman-teman memahaminya itu penting ya buat program ke depan ya jika teman-teman menggunakan project ya buat project website itu pasti ada hapus ya ataupun manajemen data listnya tambah ada habus ada ubah ada delete seperti itu teman-teman ya oke teman-teman ya jika teman-teman suka dengan video seperti ini silahkan klik tombol like dan jika teman-teman ada request ataupun ada mungkin pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa teman-teman untuk share dan ikuti semua social media saya dan kode ini bisa di download di github saya teman-teman Arief Barjuni nanti teman-teman bisa download untuk belajar secara offline ataupun di lokal komputer teman-teman semua oke teman-teman semua terima kasih telah menonton kita berjumpa lagi di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati